Pihak istana tidak memberikan sanksi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto yang merahasiakan saat terpapar positif COVID-19. Pihak istana beralasan pekerjaan menteri sudah terawasi sehingga memudahkan pelacakan. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengatakan para menteri memiliki instrumen kesehatan pendukung sehingga memudahkan pelacakan. Para menteri juga membatasi pertemuan di ruang publik dan memiliki rekam jejak pekerjaan yang jelas. Jika terpapar COVID-19, cukup diketahui sejumlah orang saja dan langsung dilakukan langkah pencegahan. Sebelumnya Air Langga Hartarto melakukan donor plasma darah konvalesan yang hanya bisa dilakukan oleh penyintas COVID-19. Saya pikir itu sudah pernah saya jelaskan. Kami-kami ini yang ada di kabinet sangat tahu persis ruang lingkup pekerjaan kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa dan seterusnya. Apabila yang jelas kita tidak dalam konteks COVID-19 ini tidak pernah masuk dalam area pabrik yang sangat besar. Itu karena kita semua juga membatasi itu. Sehingga kalau terjadi di menteri ya cukup beberapa orang yang tahu. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia masih meloncang tinggi hingga siang tadi kembali mencatat jumlah yang tinggi sebanyak 12.568 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 939.948 kasus terkonfirmasi, 763.703 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 26.857. Terima kasih telah menonton!